Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Kakanda Yang selalu menginformasikan terkait perkembangan Tol Cisumdawu, Jalan Cadas Pangeran Dan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandu Saya mengucapkan banyak terima kasih Untuk sahabat-sahabat sekalian yang telah membeli Channel Kakanda untuk mendapatkan informasi terkait Perkembangan jalan tol dan bagi Sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Agar channel ini Terus bisa memberikan informasi Dan memberikan update terkait Pembangunan jalan tol Cisumdawu Nah baik sahabat sekalian Kita langsung saja kita bahas terkait update hari ini Kita akan membahas fokus di Seksi 5 ya sahabat-sahabat Yang meliputi wilayah Cacaban Hingga ujung jaya Nah sahabat-sahabat sekalian Perlu saya sampaikan Untuk Seksi 5 ini adalah panjangnya 16,35 km Terbentang dari Legok Hingga ujung jaya Nah dimana Nanti akan ada pertemuan Dengan Seksi 6 Dimana Seksi 6 ini Khusus untuk Seksi 6B Yaitu diarah Junction The One itu sudah 100% selesai Dan kita hari ini akan membahas Mengenai Seksi 5 Di Sekitar Cacaban Baik sahabat kandah Langsung saja kita simak Ground kita sedang mengarah ke arah Conggyang Dan tadi kita memasuki di Pintu Utama Ujung Jaya Selamat menyimak bersama kandah Englar Indonesia Terima kasih telah menonton Ya sahabat kandah Ini drone kita sedang mengarah ke arah Cacaban Membakan asem Selanjutnya ada ke daerah Conggyang Nampak di depan Ada underpass Yaitu di bawahnya adalah Merupakan jalan utama Ujung jaya menuju Conggyang Ini di sekitar daerah Bebakan asem ya Mohon ini dikoreksi Kalau ada yang salah Karena kandah juga ini Baru mengetahui Dan mendapatkan informasi Juga dari beberapa Sahabat-sahabat di lapangan Ya sahabat kalian Drone kita arahkan terus Ke arah Conggyang Dan nampak di depan Ada main drone Yang sudah dibeton Sedikit ya sahabat kandah Dan nampak di depan Ternyata ada underpass lagi Yaitu Di bawahnya merupakan Jalan utama Menuju desa Babakan asem Wuhh Mantap Baik berikutnya Nampak tadi ada beberapa Main road yang sudah dibeton Namun hanya beberapa Ratus meter saja Dan nampak di depan juga Kita akan menuju Ke sebuah pembangunan Yaitulah jembatan Ini sekitar Daerah Babakan asem Kayaknya Oke Jadi Lalu di sebelah kiri Itu ada jalan utama Pengganti dari Jalan utama Menuju Conggyang Ya sahabat kandah Dari ujung jaya Dan Kita kelebih dekatan lagi Tentang pembangunan Jembatan Di sekitar Babakan asem Ya sahabat-sahabat sekalian Nampak fondasi Untuk jembatan Di sekitar Babakan asem Atau mungkin Ini yang dikenal Dengan jembatan Tanjakan Kendongdong Mungkin ya Oke Sekali lagi mohon maaf nih Kalau ada kesalahan Silahkan Mau dikoresi Sampaikan di kolom Komentar ya sahabat sekalian Dan napak ini Sudah hampir Rampung nih Untuk fondasi Tinggal memasang Girder saja Dan pandangan kita Langsung mengarah ke depan lagi Dan ini Berlanjut nanti Ke arah Cacaba dan Conggyang Baik sahabat sekalian Demikian Informasi kakak anda Dan mari kita Simak saja Pantauan drone Yang akan saya lakukan Terus mengarah ke arah Conggyang Dan nanti akan Menukur Terbalik lagi Ke arah Ujung jaya Baik sahabat sekalian Pantang terus Channel kakanda Agar anda mendapatkan informasi Lebih detil lagi Terkait perkembangan Tol Sundau Khususnya di daerah Ujung jaya Sampai dengan Conggyang Selamat menyimak Terima kasih telah menonton 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 Dan berujung di ujung jaya Mudah-mudahan Ada manfaatnya buat sahabat-sahabat sekalian Mohon maaf apabila Ada hal kalau berkenan Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton